Saudara dalam 2 bulan terakhir di setiap kesempatan ketika Presiden membuka suatu acara dan berpidato Presiden Jokowi Dodo selalu membuka dengan kalimat tadi Dunia sedang tidak baik-baik saja Itu tadi kami kumpulkan pidato Presiden dari sekitar pertengahan Agustus sampai di awal Oktober Ada sekitar 6-7 acara Tapi sebenarnya kalau dikumpulkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi dan lebih sering lagi Presiden Berbicara soal dan mengingatkan kalau dunia sedang tidak baik-baik saja Dan bicaranya tidak hanya di event ekonomi sebenarnya Tapi kalau kemarin sempat ada di Parlemen 20 dan juga di hari TNI di tanggal 5 Oktober kemarin Pidatonya dibuka dengan kata yang sama Dunia sedang tidak baik-baik saja Jadi ini supaya mengingatkan juga sebenarnya Presiden Kalau emang harus siap-siap nih dengan kondisi ekonomi yang serba tidak pasti Kami kasih gambaran Saudara Apa sih sebenarnya kondisi yang tidak pasti atau mungkin istilahnya sekarang yang banyak disebut adalah resesi Jadi resesi adalah ketika suatu negara kondisinya ekonominya melambat dan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang Pertanyaannya kenapa resesi bisa terjadi Kami ambil 3 poin Saudara Jadi yang pertama sebenarnya awalnya adalah karena inflasinya tinggi Harga-harga barangnya naik kalau sekarang adalah harga bahan pokok, harga makanan ataupun harga energinya naik Sehingga inflasinya juga tinggi Kalau inflasinya tinggi negara-negara biasanya caranya untuk bisa menekan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga Kenapa menaikkan suku bunga? Supaya bunga kredit akhirnya naik, orang akhirnya nahan belanja Kalau orang nahan belanja kecenderungannya harga-harga akan cenderung lebih stabil Nah akhirnya kalau kenaikan suku bunganya naik meskipun inflasinya bisa ditekan Tapi ada bayangan yang ikut serta nih dengan kenaikan suku bunga Yaitu ekonominya melambat Karena akhirnya orang gak jadi belanja, orang gak jadi konsumsi Ekonominya akhirnya melambat Jadi ini sebenarnya lingkaran yang gak keputus gitu Jadi kalau satu jelek angkanya tentunya ini dua akan mengikuti Lembaga dunia pun akhir-akhir ini terus mengingatkan soal ketidakstabilan ekonomi Misalnya IMF nih yang baru-baru ini mereka menghitung kalau kerugiannya dalam 4 tahun ke depan Kalau nih ya ekonomi dunia masih gak stabil, masih gak jelas kondisinya Bisa rugi 4 triliun dolar Amerika Serikat dengan perlambatan ekonomi di seluruh dunia Itu kalau kita rupiahin angkanya ada di 61 ribu triliun rupiah Nolnya banyak banget ada 15 gitu Nah revisi juga dilakukan oleh IMF atau revisi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia Akhirnya di tahun ini 4 kalinya, keempat kalinya IMF merevisi Dari yang sebelumnya di angka 3,2% Sekarang direvisi lagi, melambat lagi menjadi 2,9% Pertanyaannya Indonesia gimana nih? Nah sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi resesi dunia? Pertama faktor terbesar tentu perang Rusia-Ukraina Nah dua negara ini adalah sumber utama untuk pasokan pangan Lalu juga pasokan energi dan ini karena mereka perang Komoditasnya jadi terhambat untuk pengiriman ke beberapa lokasi Nah Indonesia kita lihat dulu kondisinya sekarang ya Jadi kalau tadi ngomongin inflasi, ngomongin suku bunga Dan sekarang saya juga akan ngomongin soal nilai tukarnya Kalau lihat inflasinya, angkanya sebenarnya udah jauh sekali Di atas target yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia Yang harusnya di angka plus minus 3% Sementara angkanya sekarang udah di 6%, hampir 6% secara year on year inflasinya Dan nilai tukar rupiah, kemarin kita sempat menyentuh 15.300 per dolar Sementara suku bunganya udah naik 75 basis point menjadi 4,25% Pemerintah dan beberapa ekonom melihat Kalau sebenarnya Anda melihat ini, aduh ini ngekhawatirkan gak sih Dengan angka inflasi, nilai tukar rupiah dan juga suku bunga yang semakin tinggi Kalau pemerintah dan ada beberapa ekonom yang melihat Sebenarnya nih secara umum atau secara kalau kita lihat beberapa faktornya Kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya sekarang masih cukup baik Bahkan prediksinya di tahun depan masih bisa tumbuh lah di atas 5% Tapi ingat meskipun ada hal-hal begitu ya yang melihat bahwa Indonesia kayaknya Gak akan buruk-buruk amat gitu kondisinya Tetap tentunya gak boleh jumawa dan harus waspada Terutama di sektor-sektor yang biasanya jadi daya dukung pertumbuhan ekonomi Indonesia Misalnya daya beli, apalagi kalau Anda lihat inflasinya nih udah 6% Udah hampir 6% kalau harga-harga makin tinggi Tentu masyarakat akan mengurangi pembelian ataupun belanja mereka Dan akan berpengaruh pada daya beli Gak hanya daya beli ekspor juga akan berpengaruh dan juga investasi Tapi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini masih optimistis Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama di kuartal 3 tahun ini Masih bisa di atas 5% Salah satunya adalah karena faktor sektor manufaktur yang masih tumbuh positif Kami berikan kepada Anda pernyataan Erlangga Hartarto Salah satu indikator adalah PMI kemarin Purchase Manager Index yang sebesar 53,7 Jadi di atas termasuk salah satu yang tertinggi bersama dengan Thailand di negara-negara ASEAN Secara spasial penguatan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia Termasuk di Maluku dan Papua yang pertumbuhannya hampir di atas 13% Dan kontribusi memang masih di regional Jawa sebesar 56,55% Jadi sekali lagi harus tetap waspada ya untuk menghadapi kondisi ekonomi ke depan Kalau waspada pemerintah juga berhasil melewati kondisi kegelapan ekonomi ini Maka prediksi ekonomi Indonesia bisa jadi salah satu negara terkuat di Asia Bahkan di dunia bisa terjadi Nah ada data terbaru saudara yang dikeluarkan oleh konsultan ekonomi asal Inggris Yaitu Center Economics and Business Research Dia mengeluarkan perhitungan siapa sih negara-negara yang akan masuk 10 besar dunia dan Asia Nah ternyata saudara Indonesia masuk nih menjadi 10 besar Tidak hanya di ranking di Asia tapi juga di dunia Bahkan angkanya kalau di Asia cukup tinggi ya ada di angka 4 Ada di nomor 4 dan ranking dunia ada di posisi 8 Dengan PDB-nya nanti akan mencapai 4.139 miliar dolar di 2036 Berarti kalau kita hitung sekitar 14 tahun lagi 14 tahun tuh bukan waktu yang pendek loh saudara Apalagi kalau kita gak waspada dengan kondisi sekarang Bukan siapa tahu nanti malah prediksi yang dilakukan oleh CBI Ini malah tidak terjadi gitu Kita tidak masuk ke dalam ranking Asia keempat dan ranking dunia ke delapan Sekali lagi harus waspada dan sedia payung sebelum hujan Ketika nanti badai lebih besar akan datang di tahun 2023